Halo sahabat youtube, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengisi postingan saya Jadi disini ada sekitar 86% dari 587 orang yang masih belum paham tentang fitur default upload Tapi tenang aja, di video kali ini teman-teman bakal bisa memahami cara setting default upload Dan tentunya fitur ini bisa membantu di saat kita mengupload video Nah jadi seperti biasa ya, di channel ini saya itu memberikan informasi kepada pemula Itu berdasarkan data dan juga informasi yang jelas Ya disini sudah dijelaskan ya sama youtube Setelan upload default adalah setelan yang diterapkan ke semua upload web sesuai pilihan anda Anda dapat memilih untuk setelan privasi, kategori, judul, tag, komentar, bahasa video, dan lain-lain Artinya disini kita itu bisa setting video kita secara otomatis Baik itu settingan privasi, kategori, judul, tag, komentar, dan bahasa video Nah jadi tentunya itu akan memudahkan kita dalam setting video ya Nah di bawahnya ini ada tulisan lagi Setelan upload default hanya mempengaruhi video yang di upload melalui browser web Artinya disini ketika kita itu sudah melakukan settingan default upload Itu bakal berfungsi kalau teman-teman itu upload video dari aplikasi google chrome Ataupun dari web Kalau teman-teman uploadnya dari aplikasi youtube yang ada di seluler Itu tidak berfungsi ya settingan default uploadnya Karena disini sudah jelaskan Jika anda mengupload video melalui perangkat seluler ya Atau editor video Maka setelan default tidak akan berlaku pada video tersebut ya Jadi disini sudah jelas ya Nah lalu gimana nih cara setting default uploadnya Caranya sangat gampang Teman-teman buka dulu youtube studio dengan versi web Seperti biasa bukanya di aplikasi google chrome Disini saya menggunakan hp ya Nah kemudian di sebelah kiri Nanti ada menu bagian menu setelan ya Teman-teman bisa pilih bagian menu setelan Selanjutnya nanti teman-teman masuk pada bagian menu default upload Ayo siapa di antara teman-teman yang belum pernah membuka fitur ini Silahkan komen dulu ya di bawah Oke disini akan saya jelaskan Ada tiga menu ya Disini saya akan bahas tuntas masalah default upload ini Ada tiga menu Nah pertama kita buka Kita akan diarahkan ke halaman info dasar Jadi disini ada kolom judul ya Nah kolom judul ini bisa kita gunakan Jika judul kita itu memiliki kalimat yang sama ya Jadi kadang kan kita itu nuliskan judul yang sama Itu berulang-ulang ketika kita upload video Sebenarnya kalau kita tuliskan di bagian ini Di bagian default upload ini Kita cukup satu kali setting untuk selamanya ya Nah bisa kita masukkan di kolom judul ini Nah mungkin teman-teman masih belum paham Saya berikan contoh nih Gimana penulisan judulnya gitu ya Sebagai contoh settingan Di full uploadnya pada bagian judul ya Oke Ini sebagai contoh aja ya Ini contoh judul Nah jadi misalkan nih Kita itu punya judul seperti ini Cara membuat thumbnail Kemudian zona tutorial di belakangnya Kemudian ada lagi cara buat channel youtube Zona tutorial Cara dapat subscriber Zona tutorial Nah dari tipe judul yang seperti ini ya Ini kan tipe judulnya itu di awal ini judulnya Di belakang nama channel ya Ataupun bisa juga Part gitu ya Part 1, Part 2, Part 3 Nah disini Kan di judul 3 judul ini Ada yang sama Yaitu zona tutorial Setiap di belakangnya itu ada zona tutorial Maka setiap kalimat Ataupun kata yang sama seperti ini Itu bisa kita setting di bagian default uploadnya Jadi nanti ketika kita upload video Kita itu tidak perlu lagi menuliskan kata-kata ini Tidak perlu menuliskan zona tutorial Tidak perlu Jadi ketika kita mengupload video Kita tinggal menuliskan judulnya aja Yang ini dia bakal muncul otomatis Tapi dengan catatan Ketika kita itu mengupload dari aplikasi Google Chrome ya Atau dari web Paham ya untuk judul Jadi setiap Kata yang sama di judul kita Itu bisa kita setting di bagian default uploadnya Biar kita itu satu kali setting Untuk selamanya Nah jadi seperti itu ya Untuk masalah judulnya ya Jadi kalau teman-teman itu punya judul yang sama kalimatnya Itu sebaiknya tuliskan di kolom ini aja Jadi nanti ketika teman-teman itu mengupload video Teman-teman itu tidak perlu menuliskan judul yang sama seperti tadi Nah di bawahnya ini ada kolom deskripsi Ini cara kerjanya sama seperti judul tadi Kan kadang di deskripsi kita itu ada kalimat yang sama ya Misalkan seperti ini Jangan lupa subscribe misalkan ya Atau ada hashtag yang sama gitu Nah sebenarnya ini tidak perlu dituliskan ketika kita mengupload video gitu Tapi ini cukup kita tuliskan di bagian default uploadnya ini gitu Jadi nanti saat kita mengupload video Kita itu tinggal menuliskan kalimat ataupun keterangan deskripsinya di atas ini gitu Jadi teman-teman itu bisa membuat deskripsi otomatis gitu ya Misalkan jangan lupa subscribe atau menampilkan akun sosial media teman-teman Kan capek tuh kita menuliskan ulang gitu Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan ulang Kita tuliskan saja disini Cukup satu kali kita tulis untuk selamanya ya Itu untuk judul dan juga deskripsi Nah sekarang ke bawah lagi Ini ada bagian settingan visibilitas Nah ini pribadi ya Nah ini saya setting jadi pribadi Nah biasanya itu dia ada tiga pilihan Ada public, pribadi, dan tidak public Nah kalau public Ini kalau kita setting public Berarti nanti ketika kita sudah selesai mengupload video Itu langsung bisa dilihat sama subscriber kita Ya Itu berbeda dengan pribadi Kalau pribadi Itu kita setting dulu pribadi Ketika kita mengupload video Jadi nanti belum Kita sudah selesai upload itu Dia belum bisa dilihat sama subscriber Kita setting-setting dulu Kita ganti thumbnailnya Kita periksa judul deskripsinya Ketika semua sudah oke Baru kita setting public Di bagian videonya Jadi begitu subscriber nonton Semuanya sudah beres Semuanya sudah kita setting Tapi kalau kita setting public Di bagian default upload ini Ya nanti kita setiap upload Dia langsung public gitu Padahal ada yang belum kita setting itu Nah kalau tidak public ini Berarti Hanya orang yang memiliki link video kita Yang bakal bisa menonton Nah disini kalau saya sarankan Teman-teman bisa pilih pada bagian pribadi Sama seperti saya Ya pribadi dulu Nanti setelah selesai upload Baru dijadikan public Nah kemudian di bawahnya ada Kolom tag Nah kolom tag ini sama seperti tadi Nah kolom tag ini agak sedikit susah ya Kita tidak bisa menambahkan di kolom tag ini Karena apa? Karena kan setiap tag itu berbeda Setiap topik video tagnya itu berbeda Nah jadi nanti kalau disini kita buat Tagnya misalkan cara masak nasi goreng Ya ternyata kita besok video baru Cara membuat lontong Nah otomatis nanti Tag yang cara masak nasi goreng tadi Dia bakal muncul otomatis di video lontong tadi Ya jadi Ini saya sarankan kurang tepat lah Kalau tag karena tag ini Sifatnya itu kan kita gonta ganti gitu ya Ganti-ganti Tapi kalau untuk visibilitas ini Harus teman-teman setting Biar lebih mudah untuk mengupload video Sama seperti deskripsi ini juga Tidak perlu menuliskan kalimat yang sama Intinya kalimat apapun yang sama Setiap kita mengupload video Itu bisa disetting di bagian default upload ini Gimana teman-teman ya Paham ya masalah judul Deskripsi dan juga tagnya Nah disini kita lanjut ke sebelahnya Ini ada setelan lanjutan Nah di bagian setelan lanjutan ini Banyak banget nih yang disetting ya Teman-teman bisa ikuti aja Punya saya zona tutorial Untuk lisensinya teman-teman pilih aja Yang youtube standar ya Biar konten kita tidak bisa digunakan sama orang lain Kemudian di sebelahnya ini ada kategori ya Nah kategori ini penting Buat teman-teman kategori videonya itu apa gitu ya Disini banyak banget pilihannya Teman-teman bisa pilih sendiri ya Jangan sampai nanti teman-teman itu Kontennya game ya Kontennya game tapi kategorinya malah bikin musik Itu nanti gak relevan gitu Gimana youtube mau nampilkan video kita Kalau dari kategori video aja kita sudah salah ya Jadi usahakan kategori ini jangan sampai salah Pilih sesuai dengan topik video teman-teman ya Nah jadi disini Di bawahnya itu ada bahasa Bahasa video ya teman-teman tahulah Bahasa video bisa disetting sesuai bahasa video teman-teman Saya Indonesia Nah kemudian disebelahnya ada sertifikat teks Ini untuk settingan apakah konten kita pernah ditayangkan atau tidak Biasanya saya pilih yang tidak aja Memang tidak pernah ditayangkan di televisi gitu ya Nah kemudian bahasa judul dan deskripsi ini Bisa disetting teman-teman bisa gunakan bahasa lain gitu ya Nah karena disini saya menggunakan judulnya itu bahasa Indonesia Maka saya pilih Indonesia gitu ya Nah kemudian di bagian bawahnya ini ada komentar Nah ini juga penting nih disetting ya Biar satu kali setting semuanya selesai gitu Nah disini ada visibilitas komentar Disini ada tahan komentar yang berpotensi gitu ya Nah disini ada 4 pilihan Izinkan semua komentar Tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau Tahan semua komentar dan non aktifkan komentar Nah jadi dari 4 pilihan ini Saya sarankan pilih yang nomor 2 Tahan komentar yang berpotensi tidak sopan Jadi kalau ada orang yang berkomentar gak sopan di video kita Itu kita tinjau dulu Dia gak langsung dilihat sama penonton gitu ya Kita tinjau dulu Tapi kalau teman-teman pilih yang ini Izinkan semua komentar Nanti komentar baik, komentar buruk Semuanya nongol di video teman-teman ya Tentunya itu juga akan berefek pada video teman-teman ya Jadi disini settingan komentar Jadi kalau mau setting komentar di bagian default upload ini aja gitu ya Jangan di bagian videonya Kalau di bagian videonya kita capek bolak-balik setting gitu ya Jadi disini satu kali setting semuanya selesai gitu ya Nah kemudian di bagian bawahnya Ini pengguna dapat melihat rating untuk video ini Nah ini di checklist aja Biar pengguna itu bisa melihat kita itu dapat berapa view Dapat lag berapa gitu ya Nah kemudian kita geser lagi ke atas Itu sudah lengkap ya Setelan lanjutan Kita masuk di bagian monetisasi Nah untuk monetisasi ini biasanya akan muncul ketika channel teman-teman sudah dimonetisasi Dan tentunya ini sangat penting Buat channel yang sudah dimonetisasi Karena disini ada banyak banget jenis iklan Dan itu semuanya harus diaktifkan Harus di checklist Biar penghasilannya itu lebih maksimal gitu Dan buat teman-teman yang masih pemula Yang belum monetisasi Teman-teman juga harus tahu ini Karena suatu saat teman-teman juga sampai ke settingan ini ya Jadi teman-teman harus tahu bahwa Youtuber itu untuk settingan monetisasi Jenis iklan kita itu banyak teman-teman ya Teman-teman yang masih pemula ini bisa menambah ilmu baru Jadi untuk mendapatkan penghasilan di Youtube itu Banyak banget jenis iklan ya Jadi semua ini harus di checklist Dan untuk iklan yang di sebelah sini Yang selama video diputar Ini biasanya bisa di checklist Kalau iklan video kita itu lebih dari 8 menit gitu ya Makanya banyak Youtuber itu buat video di atas 8 menit Biar iklannya itu banyak Ini bisa di checklist gitu ya Jadi ini bisa menjadi pengalaman Buat teman-teman yang masih pemula Ataupun teman-teman yang sudah dimonetisasi Intinya di bagian monetisasi ini Semuanya itu harus di checklist iklannya Nah jadi disini Saya rasa cukup jelas ya Masalah cara setting di full uploadnya Dan teman-teman jangan lupa Tonton video saya yang lainnya Tekan aja salah satu video Untuk menonton video saya yang lainnya Semoga video ini bisa bermanfaat ya Terima kasih buat teman-teman semuanya Sudah menonton Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya